Para pengungsi korban kebakaran di Keluran Sebengkok menjalani swab antigen pada Kamis 28 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Swab dilakukan guna mengantisipasi penuluhan COVID-19 di posko pengungsian. Swab dilakukan mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga langsia. Kepala BPBD Tarakan Ahmadi Burhan menerangkan, sesuai arahan Wali Kota Tarakan demi menjaga kondisi kesehatan para pengungsi, di posko pengungsian dilakukan swab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena para pengungsi berada dalam satu gedung. Ini seperti yang dilakukan Pak Wali Kota Tarakan mengarahkan teman-teman di nasi kesehatan untuk melakukan, termasuk juga akan memvaksin yang warga pengungsi ini yang belum vaksin. Target sasarannya tadi berapa orang? Ya target sasarannya sih sekitar 70-80 pengungsi yang ada di kantor Lura ini. Dari umum berapa Pak? Ada yang Mbak Lita juga ada tadi, termasuk juga sampai dengan yang dewasa. Dari hasil sementara gimana hasilnya Pak? Alhamdulillah sementara hasilnya Bu ya negatif semua masih. Ini kita masih ada beberapa lagi, kami tunggu antriannya untuk kembali turun. Sementara itu, Lura Sebengkok Syahrir Alam Syah menjelaskan, jika dirinya beserta Kepala BPPD Tarakan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Tarakan sudah membahas soal relokasi warga korban kebakaran. Ada pun hasil rapat memungkinkan untuk direlokasikan ke Rusunawa, yang saat ini pihaknya masih mendatau warga yang akan mau dipindahkan ke Rusunawa karena tidak semua yang punya keinginan untuk dipindahkan. Dijelaskannya lagi, ada pun pengungsi yang berada di Keluran Sebengkok yang sudah melakukan swab nantinya akan direlokasi ke Rusunawa di mana hal ini sudah dirapatkan dengan pihak-pihak terkait. Dan saat ini, teman-teman lagi melihat kondisi bangunan yang ada di Rusunawa. Dan juga kami dari Keluran dan RT, saat ini juga melakukan pendataan bagi warga yang punya keinginan untuk dipindahkan ke Rusunawa. Jadi ini lagi mendata untuk siapa saja yang akan ke Rusunawa, Pak ya? Dan untuk di poskis ini sampai berapa hari ini, Pak? Hasil rapat kita tadi memungkinkan sampai dengan besok. Sampai besok? Sampai dengan besok. Dan setelah Sabtu, kemungkinan juga akan kita bawa ke Rusunawa. Para korban bencana kembangkan. Jika nanti mereka sudah direlokasikan, Pak, nanti bantuan ini kan satu pintu ini, Pak. Ini gimana ini, Pak? Tetap ke Keluran Sebengkok? Oh iya, tetap ke sini, Pak. Bantuan ini kan tetap akan ke sini. Tetap nanti penyalurannya satu pintu, Pak. Berarti kalau memberikan bantuan masyarakat yang memberikan bantuan, bisa langsung tetap datang ke Keluran Sebengkok, Pak, ya? Gitu ya? Sampai saat ini, status poskonya masih aktif. Belum ada istilahnya pencabutan. Pembuaran oke. Kita mesti tetap melaksanakan sebagaimana rapat kita di awal. Rory Jamianto melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.